Intro Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Yeay Dan di video kali ini guys Pandu Gaming dan Pak Unet Akan coba mainkan game perjalanan ke ujung dunia lagi guys Bentar-bentar dulu Pandu Gaming perjalanan ke ujung dunia Apakah ini update-an terbaru Maksudnya Pak Unet apa Pak Unet Apa setahunya Pak Unet game Dusty Trip itu berada di padang pasir Tapi kenapa ini banyak airnya Pandu Gaming Dan lihat itu Pandu Gaming ada ikan raksasa Ayo kita tangkap dan kita akan makan Pak Unet Pak Unet jangan Jangan Pak Unet Itu berbaik ikannya besar Ya Pandu Meninggoy dimakan sama ikan raksasa guys ya Apa tapi itu enak banget Ayo kita pancing Pandu Gaming Bentar-bentar dulu Pandu Gaming belum menjelaskan Gamenya gitu kan Sabar dulu opening dulu kita Jangan terburu-buru Apa Pak Unet Pak Unet udah lapar nih Makan aja yang dipikirin Jadi hari ini guys kita akan coba mainkan game perjalanan ke ujung dunia Tapi kita menggunakan kapal guys Jadi kita bukan lewat jalur darat Pak Unet Tapi kita akan lewat jalur air nih Pak Unet kita akan menjelajahi lautan Ini bakalan seru banget sih Jadi kita akan jadi pelaut nih Pak Unet gini Bener banget Kita akan menjadi bajak laut Pak Unet Oke guys sebelum kita lanjutkan episode kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga Karena resmi itu gratis Ada yang kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Pak Unet Ayo kita tangkap ikannya Pak Unet Ya Amur yaudah deh Ayo kita coba tangkap ikannya Pak Kira-kira bisa nggak guys ya Ayo Pak Unet Kalau dibakar pasti enak tuh Pak Unet Makan mulu Wow ini besar banget Tapi kita nggak bisa menyentuhnya gitu Pak Unet Mungkin tujuan dari game ini Untuk menemukan ikan raksa-raksa ini juga sepertinya ya Oke kita langsung masuk aja Kedalam permainannya Pak Unet kita menggunakan mode 2 pemain guys ya Oke Pandu Gini udah teleportasi ke tempat ini guys Selamat pagi Wow Ini gamenya lebih keren sih Menurut Pandu Gini lebih 3D gitu guys Dan sini ada pohon kelapa juga Ada kelapa jatuh juga Bisa diambil Bisa dimakan Bisa dimakan Pak Unet Keren banget Jadi kita kayak terdampar di sebuah pulau kayaknya ya Wah keren banget Kita keliling-keliling dulu kayaknya Pak Unet Kita periksa-periksa dulu Mungkin aja kita bisa menemukan sesuatu Disini ada Wis, Washir, Dennis, and Heartbird Oke maksudnya apa nih guys Ada makanan lagi disini Apa nih Hei serahkan kepada Pak Unet tuh Ya ampun ya ya Pandu Gini juga lagi udah kenyang Disini ada kayu gak bisa diambil Dan kita bisa berenang Oh Bisa berenang Cewa Keren banget Keren-keren Paling mudah gak sabar untuk berlayar guys ya Oke Tapi kita periksa-periksa dulu guys Apakah ada sesuatu Disini ada booster box Oke kita coba ambil Dan gunanya untuk apa nih Ayo Pak Unet diambil dulu Pak Ini mungkin aja bisa menjadi sesuatu Untuk kita Disini ada tulisannya Reverse Kyle Disini ada tulisan movie Atau film Oke Kalau pencet R Wah apaan itu Pak Unet Apaan itu mungkin ikannya Apaan ini Ayo kita tangkap Nah ikannya yang bener aja Dan disini ada pulau-pulaunya gitu guys Oke kita coba berenang Mengejar Pak Unet Jangan dikejar dong Pak Udah dulu Pak Unet Kita coba masuk ke dalam Lewat box Oh bisa Oh ini dia kapal kita guys Oh kapalnya ada dua gitu Karena ada dua player Oh ini untuk Pak Unet Dan ini untuk Pandu Gaming Tapi kayaknya kita akan bareng aja Pak Unet ya Jangan dimakan Jangan dimakan Bagi dong Pak Unet Apaan enak Pak Unet Iya dibagi tapi Pak Dan di sebelah kanan atas Ada tutorialnya tuh Pak Unet Kita harus mengambil tangki bahan bakar Apaan Pak Unet udah menemukannya nih Pak Unet Ini mana Pak Oh ini dia guys ya Tangki bahan bakarnya kita ambil Dan kita akan letakkan di perahu kita guys ya Kita letakkan disini Dan Pandu ngambil apa Tuh apa Pandu itu sebagai tamengnya Gak usah pake tameng-tamengan Pandu kalau ada Yumegalodon gimana Oh iya juga Pandu Waduh berbahaya Ada TNT juga Pak Unet Oke kita coba letakkan disini guys Apakah bisa meledak Oke hati-hati Jangan dideketin Pak Unet Pandu ini mah petasan Jangan Gak usah Pandu dideketin Petasan-petasan Tapi gak meledak guys ya Oke ini kayaknya mesinnya deh Kita coba letakkan disini Oke disuruh klik Tapi kok kenapa gak bisa ya Mungkin Pandu Gimi kurang ke atas Kita coba letakkan disini Oke gak bisa juga Ini gimana cara meletakkan mesinnya Pak Unet Kok gak bisa Oke kita coba Nah akhirnya bisa guys ya Apa Gimana Pandu Gimi Keren gak Nanti ini nyangkut Pak Unet Kagak bisa gini dong Apa Oh iya juga ya Tenang-tenang Nanti Pak Unet perbaiki Pandu Gimi Dan ini kayaknya bahan bakarnya ya Oke kita coba ambil dulu Pak Unet ya Ampun jadi tenggelam kapal kita Yang bener aja Oke kita isi dulu bahan bakar kita Oh ada animasi tutupnya kebuka guys ya Wah keren 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 Oke kita isi Kita penuhin sampai 100% nih Nah ini udah 100% guys Dan kita akan coba lihat-lihat lagi Disini masih ada bahan bakar nih Ini 100% juga Kita akan coba simpan di kapal kita guys ya Jadi kalau ada apa-apa Kita udah ada cadangannya nih Dan cara menyimpannya gimana Pencet Oh pencet X aja Nah Pak Unet bisa lewat dari sini juga Pandu Gimi Wow Ada mesin bensinnya juga Pak Unet Wah keren 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 Oke Pak Unet akan coba ambil terlebih dahulu Disini jirgennya guys Oke ini dia Pak Unet isi dulu yang ini Pak Unet Soalnya perjalanan kita di laut Pak Unet Kita gak tau Apa kita bisa mendapatkan bahan bakar Atau enggak gitu kan Soalnya setahu Pandu Gaming Di tengah laut itu gak ada Pertamina ya Oke kita buka pintunya Malah kecabut Dan disini ada makanan Wah akhirnya Pak Unet bisa makan juga Pak Unet tadi menghabiskan Semua makanannya nih Dan disini ada baju-baju Tapi gak bisa dipakai Dan itu lukisan Kenapa ada di atas sana Oke apakah ada ruangan rahasia Di atas sana guys Oh enggak ya Kita cuma bingkai foto doang Oke guys Sepertinya udah siap Dan tutorialnya udah Pandu Gaming selesaiin semuanya Sepertinya masih ada satu lagi Pandu Gaming Apaan Pak Unet Open the garage door Oh iya Garasinya Buka pintunya Pak Unet Wah keren banget Ada animasinya Ini kayaknya lebih keren deh guys Oke sekarang saja Kita berlayar Pak Unet Kita akan menjelajahi lautan Nah pada di sebelah kanan Ada pulau Pak Unet Hah sebelah kanan Tapi ini kan game Dusty Trip Jadi kita harus seluruh-seluruh doang nih Tapi disitu Tanda pandanya Kayaknya kita bisa ke kiri Ke belakang Wow Kayaknya kita disuruh menjelajahi lautan deh Bukan hanya terus-terus aja Dan disitu ada bendes Berlayar 100 meter pertama Yeay Kita mendapatkan 100 meter pertama Kita Pak Unet Dan itu kayaknya ikan Ikan gak sih Tapi warnanya biru gitu Pak Unet Tapi kayaknya bukan Oh itu tsunami Pak Unet Kenapa kita deketin tadi kocak Dan di sebelah kanan ada pulau Oke oke Kita coba pergi ke arah Sebelakannya terlebih dahulu guys ya 100 meter menuju sebuah pulau Kloset area Apa ada tempat? Boker tuh Pak Unet gini Bukan kloset yang itu dong Pak Oke kita akan mampir ke pulau ini Terlebih dahulu guys ya Dan disitu jarak kita tetap ketambah Oke kita sampai di pulau pertama kita guys Ayo turun Pak Unet Kita mendapatkan bahan bakar nih 50% Lumayan apa Dapat makannya nih Bagi dong Jangan dimakan semua Pak Unet Ya ampun Ya malah dapat boneka bebek Oke kita lihat dulu Disini ada ikan Kita coba ambil Makan Ya gak bisa dimakan Pada kini lapar juga nih Pak Bukan cuma Pak Unet doang Nah ada kelapa Ya ampun makannya kelapa doang Oh ada pisang Dan disini gak ada pengguninya gitu Ada tempat duduk Dan sekarang lagi hujan nih Wah keren 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 Ada hujannya berarti ada rintang-rintangannya mungkin guys ya Dan Pak Unet Udah periksa-periksa Gak ada apa-apa Ayo mana kita lanjutkan lagi Perjalanan kita Pak Unet Apa Unet Yang nyetir Pak Unet Ya ampun yaudah Pak Unet Tapi yang bener Pak Unet Nyetirnya Kita lanjutkan perjalanan kita lagi Tadi ada petir Pak Unet Dan ini angkanya berkurang guys Meteranya Pak Unet Salah jalan dong Pak itu kembali ke rumah Pak Apa temannya kayak gitu Pak Unet Iya Pak Di atas itu ada kompasnya tuh Pak Jadi kalau ebalik Sepertinya weh deh Pak Unet Weh weh Nah weh terus Pak Unet Kita lanjutkan perjalanan kita Pak Hati-hati Pak Unet Panikim lihat tadi ada petir gitu Bisa hancur kapal kita Bater kena petir Semoga aja aman Dan disana ada kincir angin Pak Unet Coba kesana dulu Pak Panikim penasaran disana kayak ada kincir angin gitu ya Dan tingkat kelaparnya Panikim tinggal setengah nih Disini ada sesuatu Pak Unet Coba berhenti dulu Pak Panikim penasaran ini apaan guys ya Apaan itu mungkin pulau Spongebob Panikim Pulau Spongebob Oh ini batu karang biasa aja ya Akhirnya ada apa gitu Tapi keren lah sebagai hiasan gitu ya Oke kita coba cabut dulu ini apaan Pak Unet Pak Unet gak percaya banget Kalau nanti kapal kita hancur karena Iumegalodon Jangan salahin Pak Unet Panikim ya 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 Pak Kalau ada beneran ikan Iumegalodon Tangga itu gak akan bisa mengalangi ikan Iumegalodon Bayang ada pasti tetap hancur Jauh banget tuh kincir angin rasanya Kok gak sampai-sampai Oh itu dia Udah deket 100 meter lagi Pak Unet Wow ada banyak kincir angin cuy Keren 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 Ayo Pak Unet Waduh tadi ada petir C menyambar Tapi kayaknya kita baik-baik aja Pak Unet ya Oke kita udah sampai disini guys Ayo parkir dulu kapalnya Pak Dan Panikim akan coba naik atas Iya 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 Kita akan coba lewat tangga ini Dan Wah ada seseorang Pak Unet Apa Halo kawan nih Kamu punya makanan gak Eh hati-hati Pak Unet Yang ada dia bisa nyerang kita ntar Pak Unet Oke darahnya Panikim gak berkurang Oh itu bajak laut gitu Pak Apakah dia berbahaya guys Oke dia gak nyerang kita Tapi dia ngejar-ngejar kita gitu ya Oh kita cuma naik ke atas Sejan mengalangi Pandu Gaming dong Iya 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 Nah Panikim udah sampai di atas sini guys Oke apakah ada sesuatu disini Hmm Pandu Gaming kalau melihat game ini Kayak gak asik guys Kayaknya Panikim pernah mainkan game Ini deh Tapi game apa Disini ada pancing Gak terlalu berguna sih Dan Panikim dapat apa Tuh apa Dapat donat besi Donat besi ini magir Pak Unet Oke disini ada bulatannya Apaan bisa diambil kah Oke ini apaan Oh kelapa Nah dapet makanan Pandu Gini Panikim Panikim lapar gak Pak Unet Gak usah ditanya sih Yaudah Pak Unet Makan tuh pisang Pak Unet Dan disini apaan ini mesin kah Klik untuk mengisi dengan minyak Oh ini sepertinya mesin kapal gitu Panikim bener gak sih Kayaknya bukan deh Tapi kita akan coba bawa aja Soalnya kayak ada bensinnya gitu Oke kita turun ke bawah Dan disini ada bajak lautnya Tapi dia gak nyerang kita gitu Kayaknya ngebug game ini Pak Unet Dia kok gak nyerang Seharusnya dia nyerang sih Oke sekarang biarkan Panikim yang mengendarai kapalnya Pak Unet Panikim duduk manis aja Dan sekarang kita akan jalan lagi guys Kita akan pergi ke area W guys ya Kalau di kompas W itu artinya apa nih Apakah timur atau barat Kalau kalian tau silahkan Kalian komentar di bawah ya Dan disini tuh kayak ada pulau Tapi kayaknya bukan pulau deh Kalau ada pulau itu Ada meterannya gitu ya Tapi ini gak ada Berarti ini kayak batu karang biasa aja cuy Apa Panik Kapten? Aku melihat sebuah pulau Oh iya Pak Unet Dan waduh ada para bajak laut Pak Unet Ah panik tenang aja Panikim akan menghadapi mereka Hati-hati Pak Unet Dan itu ada darah-darahnya gitu Oh ini area es gitu Pak Unet Dan disini ada sebuah kotak Kita coba ambil terlebih dahulu guys Kira-kira isinya apa nih kotak ya Bisa Wow Pada gimana bisa terbang Wow Pada gimana mendapatkan bugnya deh Oke-oke-oke Kita coba sekali lagi guys ya Ini dia kita coba terbang Nice Bisa Iya gak bisa ya Kira-kira ini bakalan bisa Iya Kita sampai di atas guys Dan iya Paniknya menyentuh racun Hati-hati Pak Unet Jangan deket-deket racun itu Pak Berbahaya Disini ada makanan Iya bukan makanan dong Apa Pada ada makanan Gak Panik ini Kayaknya gak ada deh Ini ada lampu Kayaknya gak terlalu berguna Oh ini berguna Pada coba taruh lampu ini di kapal Pak Dan disini ada gas Tapi kita udah punya banyak guys ya Dan para bajak laut tadi mana Gak ada makanan lagi ya Ampun Pada ini butuh makanan Berimu udah lapar banget Oh itu dia para bajak lautnya Hei para bajak laut Wah disini ada kapten bajak lautnya juga ya Tapi mereka gak nyerang gitu cuy Nah Pada mungkin mereka baik Pandu Gaming bukan baik Tapi kayaknya ngebug Ayo Pada kita lanjutkan lagi Perjalanan kita Pak Oke guys Kita kembali berlayar Pada Kita meninggalkan pulau es itu ya Dan kita mencapai Area 1000 meter pertama kita Dan kita mendapatkan bendes Itu pink-pink apaan Oh itu sepertinya cuma koral doang deh Dan disini ada tsunami Wow ngeri banget Kalau kita terkena tsunaminya Apa Pada emangnya Pada ini pernah mencobanya Jangan dicoba dong Pandu Gaming itu tsunami Pak Tapi kalau kita belum mencobanya Kita gak tau berbahaya atau enggak Pandu Gaming Dan disana ada pulau Tapi kayaknya bener kata Pak Unet ya Tapi jangan dicoba dong Itu tsunami pasti berbahaya Aduh Pandu Gaming udah lapar banget Ya pada sama nih Pandu Gaming Pandu Gaming udah lapar Tinggal 5% ya Tinggal 5% Bahaya banget Dan ini kayak ada pulau Kayak ada dermaganya juga Pak Unet Seperti ini pulau besar guys ya Oke kita akan coba Sehingga dipulau ini Langsung lompat aja Pak Langsung jadi makanan Nah disini Pandu Gaming dapat makanan Pandu Gaming duluan Pak Unet Pandu Gaming udah lapar Wah ada tsunami Pak Unet Awas Pak Oke Sepertinya kita baik-baik saja Kayaknya gak pengaruh deh Oh no 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 Tadi kelapanya mana Kok gak ada Ini malah ada bajak laut lagi Oke kita coba naik ke atas aja Ayo Pak Unet Cari makanan Pak Bantuin Pandu Gaming Cari makanannya Pak Pandu Gaming udah lapar banget Ini ada kerang Tapi gak bisa dimakan Makanan-makanan Mana makanannya Nah Pandu Gaming Ini Pandu Gaming Waduh tumen banget Pandu Baik Sini-sini Pak Unet Pandu Gaming udah lapar banget Nah Akhirnya Pandu Gaming makan juga guys Dan disini ada bebek karet Gak terlalu penting guys Dan disini juga ada tempat bensin Kita akan coba mengisi bahan bakar Oh gak bisa ditarik jauh ya Dan itu apa Kayak ada badai Pak Unet Wah ngeri banget Disini ada bajak lautnya juga Yang ngejar-ngejar mulu Anda jangan cium-cium Pandu Gaming dong Dia gak bisa nyerang gitu sepertinya ya Oke guys Kita isi bensinnya terlebih dahulu Dan sekarang udah 100% Keren tuh Pandu udah memasang lampunya guys ya Jadi keren nih kapal kita Dan sekarang kita akan kembali berlayar Di jalur W ya Apa? Pandu udah lapar lagi Pandu Gaming Ya ampun baru aja keluar dari pulau Oh iya juga Pandu Gaming udah lapar lagi nih Tadi soalnya Pandu Gaming Cuma makan apel doang Itu pun bagi dua Nah disini ada pulau Semoga aja ada makanan Oke kita udah sampai Ayo turun-turun-turun cepat turun Pak Unet Makanan-makanan Pandu Gaming udah lapar Makanan Dimana makanannya Makanan-makanan Gak ada makanan Oh ada keju nih Oke Pandu Gaming akan coba makan dulu Apa? Bagi Pak Unet tuh Pandu Gaming Cuma satu Pak Unet Ayo cari lagi-cari lagi Pandu Kita kerjasama Pak Unet Oke Uh disini ada kayak ada rumah Tapi terbuat dari kontainer gitu ya Dan disini ada kerang Ah Pandu Laper nih Pandu Gaming Ayo Pandu kita cari dulu makanannya Pak Dan cara masuk dalam kontainer ini gimana ya Di dalam kayak ada orang gitu Tapi kayak orang kejepit deh Kayaknya kita emang gak bisa masuk Ini kayak cuma hiasan doang sepertinya Ah Pandu-Pandu udah lapar nih Pandu akan meninggoy Pandu Gaming Waduh darinya Pandu udah berwarna kuning ya Ayo Pandu kita berlayar lagi Pandu Mencari pulau yang terdekat Pak No 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 Jangan meninggoy dulu Pak Jangan tinggalkan Pandu Gaming Apa Pandu-Pandu udah lapar nih Pandu Gaming Bentar dulu Pak Unet Rintangan kita bukan bajak laut Bukan tsunami Bukan petir juga Tapi lapar guys ya Ya Pak Unet Tidak Pak Unet Pak Unet Pak Unet udah meninggoy Sekarang-kara kelaparan Ah Pandu selamat tinggal Cucuku tidak Ah Pandu Tapi Pak Unet bisa spawn lagi nih Pandu Gaming Bayar 35 Robux Hah yang bener nih Pak Unet Ah Pandu bener Yaudah spawn lagi aja Pak Unet Waduh ada tsunami Tapi tenang aja Tsunaminya gak berbahaya Gak ada demeknya cuy Ah Pandu tolongin Pak Unet Pandu Gaming Pandu tadi di belakangnya Pandu gini Hah di belakangnya Oh itu dia Pak Unet guys ya Pandu Gaming lihat Ada pocong lompat-lompat tuh Pak Unet bangkit lagi dari kematiannya Ayo naik-naik sini Pak Unet Jangan biarkan Pandu Gaming sendirian Pak Dan disana ada pulau Dan Pandu Gaming udah kelaparan nih Ah Pandu Gaming lapar ya Pandu sih udah kenyang Ya iyalah Pandu kan bangkit lagi dari kematian gitu Otomatis penuh kembali semuanya Ayo ayo cepat-cepat-cepat-cepat Dari Pandu Gaming udah menguni Bantin Pandu Gaming Pandu cari makanan apa Oke kita harus berlari guys Oh ini dia Oh ada pisang sini Pandu jangan diambil dong Ah Pandu Bercanda dong Jangan bercanda Pandu Gaming udah mau meninggo ini Pandu telah bercanda Ngeselin banget Dan disana ada pulau besar guys Wah kayaknya kita akan pergi ke sana deh Oh Pandu Gaming ingat Ini game kayak game Sunken Line guys Kalian tau game Sunken Line gak Ah Pandu kita masak dulu Pandu Gaming ya Masaknya Kagak bisa Jadi game Sunken Line itu Bercerita tentang dunia Yang udah tenggelam gitu guys ya Mirip banget dengan game ini cuy Terus ada pulau-pulaunya gitu Tapi kalau di game Sunken Line Yang di PC guys ya Bukan di Roblox cuy Kita ini bisa membangun benteng kita Di sebuah pulau gitu Keren banget gamenya Dan mirip banget dengan game ini cuy Terus ada kapal-kapalnya kayak gini Tapi guys ada musuh-musuhnya Kayak ada bandit-banditnya gitu Mirip banget dengan bajak laut-bajak laut tadi Oke kita akan pergi ke pulau itu Nah pulau itu yang mengingatkan Pandu Gaming Dengan game Sunken Line guys ya Ada pulau seperti ini juga soalnya Tapi ini lewat mana Ini kayak cuma batu doang Dan Pandu Gaming udah mulai laper lagi nih Cepet banget lapernya Dan disini Pandu Gaming pindah pulau guys ya Karena di pulau yang besar itu Gak ada jalannya cuy Disini darinya Pandu Gaming udah berkurang terus lagi Pandu Gaming butuh makanan Pak Undat ada makanan gak di atas itu pak Apa-apa ini Pandu Gaming ada burger Tapi Pandu Gaming juga pengen Jangan dulu Pandu Gaming Laper banget nih pak Apa-apa Pandu Gaming pelit banget Dan disini ada apel juga Kita makan lagi Akhirnya Pandu Gaming bisa lega guys ya Kenyang juga akhirnya Pandu Gaming Tadi soalnya cuma ketambah sedikit-sedikit doang Ayo Pandu kita lanjutkan lagi perjalanan kita Pandu Gaming ngambek nih Pandu Gaming gak bagi burgernya Jangan gitu dong pak Pandu Gaming baru aja spawn kembali Pandu Gaming tadi lapar beneran pak Sangat-sangat lapar Dan ngomong-ngomong mapnya ini Bener-bener besar banget guys ya Ini ada batasnya gak kira-kira ya Ke kiri bisa pergi jauh Ke kanan bisa pergi jauh Ke depan bisa pergi jauh Ke belakang pun bisa guys ya Dan disini ada sebuah pulau lagi Pulaunya terkena tsunami Tapi tsunami yang gak ada demeknya Padahal kalau demeknya keren banget Wow ada makanan ya Pandu bagi paunat dong Iya-iya makan aja tuh paunat Dan ini apaan Klik untuk mengisi bahan bakar Oke kita ambil Oh ini jirgen gitu paunat ya Pas banget nih bahan bakar Kita udah berkurang guys Oh ini tempat bensinnya paunat Pandu coba angkat yang ini pak Pandu Gaming akan coba ganti tempat bensinnya pak Nah ini dia tempat bensin yang baru guys Dan kita akan coba isi dengan bensin ya Nah ini udah penuh mungkin aja Tangkinya lebih besar ya Oke paunat sekarang kita lanjutkan lagi Perjalanan kita paunat Wah ini gamenya bener-bener seru banget guys Oke guys kita sampai di area 3500 Dan disini udah kagak ada makanan lagi Ya ampun bener-bener dah Ayo pandet buruan paunat Kita lanjutkan lagi perjalanan kita Dan disini sayangnya guys Sedarnya pandu udah berkurang banyak Apa selamat tinggal pandu gaming Oh nanti jangan tinggalkan pandu gaming dong Masa pandu gaming sendiri yang mau main Ya pandu udah meninggoy Dan pandu gaming disini juga udah lapar banget Mana lagi nih pulaunya Dan ngomong-ngomong ini bisa di zoom juga ya Oke kita coba periksa-periksa dulu guys Ya ampun gak ada pulau guys Suangnya ditutupi kabut gitu ya Kabut yang sangat tebal Karena sekarang cuacanya lagi hujan Nah disini ada pulau nih Semoga aja ada sesuatu di pulau ini Oh no darinya peninggi udah setengah guys Dan kita sampai di pulau es ya Ampun pulau es Terakhir kita datangin Gak ada makanan ya guys ya Dan ini cara naiknya lewat mana Kagak ada jalan naik Dan ada pasukan bajak laut disitu guys Tapi liat mana ya Gak ada jalan cuy Disitu kayak ada pulau guys ya Itu cuma karang doang Di sebelah sana kayak ada pulau sih Keliatannya kayak agak besar gitu Semoga aja itu pulau please Ya karang juga itu pasti Oh bukan itu tsunami Oh disana ada pulau guys Tapi darinya pada ini udah berkurang banyak Ya ampun Ini baru 3500 loh Nah Ya pada game meninggoy Game ini sebenernya gak susah sama sekali guys ya Tapi yang membuat susah game ini adalah Untuk mencari sosnya cuy Sulit banget untuk mendapatkan makanan Bensin banyak nih Tapi makanan kagak ada Bener-bener Power sampai meninggoy dua kali Cuma gara-gara kelaparan doang Tapi untuk keseluruhan game ini Bener-bener keren banget Menurut Pandu Gaming guys ya Konsepnya Ini mirip seperti Dacia Trip Tapi kita bisa kemana aja cuy Menjelajah setiap pulau-pulau Pulaunya berbeda-beda Terus ada bajak lautnya Tapi sayangnya Bajak lautnya gak bisa nyerang Mungkin ngebug doang sih Ada tsunami-nya juga Semoga aja Di update-an berikutnya Tsunami-nya itu ada demeknya ya Dan ya guys Mungkin cukup skandalnya bisa deh kali ini guys ya Mungkin kita akan lanjutkan lagi Di episode berikutnya Kalau bug-bugnya itu Udah diperbaiki semuanya cuy Siapa nih yang setuju Coba kalian komentar di bawah Sayang banget Pandu Gaming baru sampai Di area 3500 nih guys Di episode berikutnya Mungkin kita akan coba Sampai di area Di jarak 100.000 meter Guys ya setuju gak nih Dan ya guys Kalau kalian suka dengan episode kali ini Jangan lupa untuk di pencet tombol like-nya Comment Dan di subscribe See you next time And bye-bye my friends Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax